Ya, semuanya mungkin aktif lanjut ya, pertandingan bola. Tadi kan ibu-ibu kalau sekarang, malah bapak yang memakai kostum perpukun. Ini tuh banyak penonton di sini, banyak nih. Di tribun-tribun, penonton di tribun atas alias pertandingan banyak juga yang menyaksikan pertandingan ini. Namun, saya tak bisa tinggalkan. Ya, ngeliput. Boleh nanti tunggu aja tanggal tayangnya, habis saya upload, nanti pemerintah bisa menyaksikan. Gimana sih keseruan? Wah, gaya-gaya kuali tinggi! Ini rambut. Penjaga kawang mana nih? Penjaga kawang mana nih? Oh, ini gembira. Amin, ya. Amin, ya. Tidak iya. Kenapa itu? Nanti kita ceritakan. Iya. Kementerian, Om Kap. Sekarang aku mau jalan ke kebun kopi belakang yang lebih dekat lagi dari rumah. Karena masih banyak lagi yang sayang banget untuk dilewatkan pada kesempatan yang hanya datang setahun sekali ini. Sambil jalan mungkin aku akan pandu dengan beberapa sedikit, dengan sedikit informasi yang menarik dari berbagai penjuruh daerah dan juga dari masyarakat. Oke, pemirsa baru saja memang terjadi sebuah teror lagi di Amerika Serikat. Tepatnya terjadi di New York City Amerika Serikat di sebuah masjid yang menewaskan imam dari masjid tersebut. Dan pelaku diketahui berinisial RO dan sudah diamankan oleh pihak New York Police Department. Dan sampai saat ini juga, dan selain dari New York, terjadi juga teror yang disebabkan oleh faktor rasial di Milwaukee Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Namun, namun sudah bisa ditangani dengan baik dari Amerika Serikat kita mesti berpindah ke Eropa. Sementara dari Eropa masih seputar dinamika dari Brexit yang sangat merugikan masyarakat Inggris Raya tersebut. Iya, sampai saat ini memang Perdana Menteri Theresa May belum mengaktifkan pasal 50 dari... Ya, halo. Nah ini teman-teman nih, habis tangkap burung. Oh, tangkap burung. Hah? Video? Iya, sampai saat ini memang pasal 50 dari piagam Lisbon dari Uni Arapa yang bisahkan tahun 2009 belum diaktifkan. Pasal 50 sendiri, bentar ya, bilang saya ini. Ada burung, bird paganza. Wow, fantastic. Nanti kita, ay. Oh, burung. Burung. Wah, burung-burung. That's hunting. Iya, pasal 50 di piagam Lisbon sendiri atau Lisbon Treaty yang disahkan tahun 2009. Itu mengatur proses perpisahan dengan Uni Eropa. Jadi karena Inggris Raya adalah negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa dalam sebuah referendum nasional tanggal 23 Juni yang lalu. Maka secara formal memang Inggris Raya harus secepatnya mengurus perpisahan dengan Uni Eropa. Kalau tidak ingin berdampak kepada negara anggota EU yang lain. Seperti diketahui juga, ada istilah baru namanya Frexit atau French Exit yang dikeluarkan oleh pemimpin partai radikal saibkanan Fransis, Marie Le Pen. Untuk mendorong agar Fransis keluar dari Uni Eropa. Namun di samping itu juga ada juga, di samping Marie Le Pen, ada juga partai alternatif untuk Jerman. Partai radikal saibkanan yang kurang lebih sama haluannya dengan UKIP. Yang baru saja ditinggal pemimpinnya, yaitu Nigel Farage. Juga mendorong adanya Grexit atau keluarnya Jerman dari Uni Eropa. Namun sepertinya Grexit tidak mungkin ya, karena Jerman di Uni Eropa sangat kuat pengaruhnya. Ditambah juga dengan kanselnya Angela Merkel yang posisinya juga bisa dibilang kuat. Tidak hanya di politik Jerman maupun di Uni Eropa. Namun beberapa demonstrasi yang, bentar ya, ada, ada satu ya pengen saya bagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, memang sejak Brexit itu terjadi, banyak yang protes, menantang Brexit tersebut. Nah, dalam unjuk rasa yang disebut March of Europe, sebulan Juli yang lalu, para pengunjuk rasa meminta agar Inggris Raya kembali ke Uni Eropa. Nah, yang menunjuk rasa itu sendiri adalah mereka yang mendukung agar Inggris Raya itu bertahan di Uni Eropa dengan suara total 48% dalam referendum yang saat bersejarah tersebut. Sementara yang mendukung agar Inggris Raya itu keluar dari Uni Eropa, menang dengan suara 52%. Kalau dirinci lagi, di antara wilayah Inggris Raya yang memiliki keluar dari Uni Eropa, sebagian besar adalah di wilayah Inggris, kecuali London, dan juga Wales. Sementara London, Skotlandia, dan Irlandia Utara adalah pemasok suara terbesar untuk kubu yang menginginkan agar Inggris Raya itu bertahan di Uni Eropa. Jadi mungkin proses panjang menuju Brexit masih selangsung ya. Kalau tidak segera diaktifkan, KASA 50 ini memang dikhawatirkan. Dan berdampak pada tergantungnya konsentrasi Uni Eropa dalam menang. Tapi di satu sisi, ini bisa menjadi peluang. Agar Inggris Raya bisa kembali ke Uni Eropa lewat pemerintahan yang baru. Dan nantinya kemungkinan akan terbentuk pada tahun 2021. Dari Eropa kita beralih kembali ke Indonesia. Nanti sore ada pacara kurang lebih sekitar hampir setengah jam lagi. Ada upacara penurunan bendera langsung dari Istana Negara di Jakarta. Sore nanti mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan bagusnya, saat itu pas Kibraka, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, yang ini Gloria Nata Praja Hamel yang sebelumnya tidak ditugaskan dalam pepacara penyibaran bendera merah putih di Istana Negara tadi pagi. Karena berkeluarga negaraan Prancis sudah diperbolehkan untuk mengikuti acara tersebut sore hari. Dan tentunya ini sangat sebuah berita yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran supaya kasus serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Oke, pemirsa, tadi ada lomba di TK Pratiwi mungkin karena lebih dekat juga dengan rumah. Mungkin saya akan liput untuk yang terakhir pada hari ini dalam special report ulang tahun Indonesia yang ke-71 perlombaannya. Dan mari kita saksikan lombangnya bersama-sama. Ya, kita saksikan lombangnya bersama-sama. Yuk. Kita saksikan lombangnya bersama-sama. Ya, aku sekarang di lokasi terakhir nih, di labangan TK Pratiwi untuk special report yang terakhir pada hari ini. Kayaknya lapangan poli. Soalnya kalau lapangan tenis, seperti ini. Tapi mau main apa ya, Nani? Poli. Poli bersama-sama. Ini melestarikan budaya. Mari kita saksikan. Jadi temanya mindfully dengan sarung. Yang ketemu ya. Keteman saya. Oh God. Bagi main. Pasalah, Andi, grup A, pasalah Andi jadah mempunyai aku, maaf grup B, berikutin sejauh langsung ke setang-setang sama mas Ramon. A, maaf grup B, dan istilah itu grup C, maaf grup B. Dari kubu ini, sudah yang nampak ketar. Dari kubu Mali, nah ketar. Dari kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali. Lagi bikin video. Nah ini dia pembawa acaranya yang gak kalah senior dari kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali. Dari kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali. Dari kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali, kubu Mali. Ini Jay Leno versi kebon kopi RT berapa ini, gak tau. Satu junior, satu senior, cocok. Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan. Bapak yang mempunyai pembunuh saham akan bersebar di mulai. Yaitu... Gajah mungkul katanya. Gajah mungkul gak tau. Sebalik lagi mohon beradaan kepada saya ini. Selamat datang di wilayah Bibi Sambara. Bibi Sambara. Pertanyaan salam akbar pada hari ini. Waduh. Untuk anak perempuan RI atau penyelesaian. Atau memperlihatkan hari ulang tahun kepercayaan Republik Indonesia yang ke-71. Waduh. Cocoknya. Ini para pemain sudah... Sekarangnya yang senior ini. Yang cocok. Ini satu perkataan sama. Si Leno, sama Peter Jenning. Agar mengikuti amiran Sambara Baru-Baru-Baru-Baru-Baru-Baru-Baru-Baru-Baru. Ya, ini lagi persiapan ya. Pertanyaan yang sangat akbar pada syurga ini. Untuk dari... Kruh pekiri akan berhadapan dengan krim Bajah Mungkul. Waduh. Ada apa? Anak-anak supaya nilir dan nilir dan nilai dari... Ya, mulai... Ya, bersama dengan dimulai pertandingan poli ini. Maka berakhirlah rangkaian special report. Membangun R.I. yang ke-71 pada hari ini, Rabu 17. Hukum. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Jangan lupa nonton! Sampai jumpa.